Ini buang daunnya, tidak banyak. Berawal dari sakit migren dan kolesterol yang didiritanya, Syahrani Devi bersama suami mulai mengolah daun kelor sebagai obat. Setelah sembuh dari penyakitnya, Syahrani yang berbekal sarjana ilmu pertanian ini mulai mengembangkan kasiat daun kelor tersebut. Dengan bantuan lahan seluas 2 hektare milik rekannya, Syahrani mulai menanam pohon kelor. Dibantu seorang pekerjanya, mereka mulai memanen dan memilih daun. Daun ketiga dari pucuk hingga daun yang belum menguning merupakan daun yang berkualitas untuk dijadikan obat. Sekali panen, Syahrani mengambil 40 kg daun basah. Proses produksi dipilih dengan pengeringan hydro agar menghasilkan daun kelor kering atau moringa. Pada prosesnya, pengeringan awal dilakukan di dalam ruangan berpendingin 16 derajat Celcius selama 2 x 24 jam, sampai kadar air turun hingga 65 derajat Celcius. Dilanjutkan dengan pengeringan di mesin berpendingin, sampai kadar air turun 90%. Dari 40 kg daun, diperoleh 4 kg daun kelor kering. Daun yang sudah kering inilah yang digunakan untuk mengobati penyakit kolesterol tinggi dan sakit kepala migren yang dideritannya. Daun kelor ini oleh WHO ditetapkan sebagai pohon ajaib yang telah digunakan oleh masyarakat zaman dahulu untuk menyembuhkan, juga menjengah sampai 300 senyum penyakit. Nah, hal itu membuat ide saya untuk mengembangkan produk dari daun kelor ini. Nah, daun kelor ini kemudian kita proses sedemikian rupa yang akan kita jadikan dalam bentuk beberapa produk seperti teh kelor, tepung kelor, kapsul daun kelor, dan teh celupnya itu juga kita ada variasikan dengan menggunakan jari. Jadi ada teh kelor jari, selain teh kelor omenjir. Daun kelor yang mengandung protein dan kalsium ini diminati masyarakat karena dapat mengobati sejumlah penyakit seperti diabetes, kolesterol, asam urat, dan sejumlah penyakit lainnya, termasuk anti-stunting pada anak-anak. Syahrani Devi yang juga alumni Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini kini sudah membuat beberapa produk obat kesehatan. Hasil olahan daun kelor ini sudah mendapat respon dari berbagai negara seperti Jerman, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Tim Liputan Kompas TV Medan Sumatera Utara